Salah satu aktivitas menyenangkan yang dilakukan para pekerja setiap jam istirahat tidak lain adalah makan siang. Pasalnya, makan siang bisa memberikan manfaat kesehatan. Apalagi ada yang menarik perhatian, yakni seorang pelayan wanita yang berparas cantik. Pastinya makan jadi lahap. Seperti warung makan Ammadika Ayub yang terletak di Jalan Andi Kambo X Jalan Merdeka depan SMP Negeri 3 Palopo. Warungnya sederhana, hanya berupa warung dengan meja dan bangku. Sementara wanita cantik yang berada dalam video tersebut adalah Maya Sari, yang merupakan pengelola warung makan Ammadika Ayub. Menu yang disajikan adalah kuliner yang disukai banyak orang. Masakan ciri khas Tanah Luhu, rasanya yang gurih dengan perpaduan bumbu dan rempah membuat makanan ini laris di buru baik secara online. Selain karena pelayanan cantik, warung ini juga menarik banyak orang karena menawarkan harga murah meriah. Dengan meregoh kocek seharga, mulai dari Rp10.000 dan sudah bisa mendapatkan porsi nasi lengkap dengan lauk. Aneka lauk yang ditawarkan mulai dari sayur tetu, parede, sayur nangka, labu santan, ikan bulu goreng, ayam goreng, ayam bakar, peyek, prekadel, pacok, kapurung, dangkot, dan masih banyak lagi. Bisa dijelaskan apa nama warungnya? Nama warungnya Ammadika Ayub. Sejak kapan mulai buka mini warung? Mulai bulan 5, tanggal 16. Karena hobi, karena kebanyakan orang suka makanan rumahan, orang tua yang suka jaman-jaman dulu begitu, yang makanan-jaman dulu begitu. Sayurnya, sayur nangka, labu, sayur tutuk, dengan sayur bening, ikan bakar, perkedel, ikan peyek, Tahu sambal, dengan ikan sarden, kapurung, itu kapurung, pacok ada. Alhamdulillah banyak suka yang pesan dari online, kadang datang ke sini. Dari kota Palopo, reporter kurang seru ya, Andri Sidirman melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.